Udah sekitar 5 tahun, jadi dari kuliah gitu sih udah pake body shop. Ya saya member the body shop sejak tahun 2014. Kenapa sih jadi member the body shop? Karena satu pasti kalian tau ya keuntungannya banyak. Terus kalian bisa kumpulin poin dari setiap kalian belanja, dari kalian ukurin botol bekasnya gitu. Aku pake the body shop tuh udah dari semenjak SMP dan pertama kalinya aku nyobain itu produk-produknya, aku suka sama wangi-wanginya. Produk favorit aku itu body mistnya yang Moringa, body yogurtnya juga yang Moringa itu heaven. Aduh ya ampun, enak banget wanginya. Terus udah gitu sama Himalayan charcoal, itu yang aku suka, tiga itu pokoknya. Produk favorit aku yang aku setiap hari banget pake adalah body butternya, terus juga body yogurtnya, ada juga hand creamnya, sama sabun sih biasanya. Sama tea tree oil, karena aku sebelumnya jerawatan banget. Aku suka banget sama drops of youth concentrate, itu aku udah otw 5 botol. Sebagus itu soalnya. Aku tuh pede banget sama kondisi kulit aku yang sekarang. Jadi walaupun dulu aku tuh berjerawat dan lain-lain, tapi ternyata orang-orang tuh bahkan kayak bilang kayak lebih bagus bare face aku daripada aku bermakeup. Menurut aku kalo kamu percaya diri sama diri sendiri pastinya, itu pasti diliat orang tuh keliatannya kayak, wow cantik gitu sih kalo menurut aku. Untuk cowok jangan pernah takut buat love yourself gitu, artinya kalian jangan takut buat beli skincare, bahkan sampe kayak isteng-isteng cobain pake foundation gitu. I mean I really love myself, I don't really like covering things, even if I have pimples, I will probably show it up. Cause I think it makes me more unique, more beautiful. So I mean be yourself, dan gak perlu insecure tentang apapun, jadi walaupun aku ada pori-pori yang gede disini, atau mungkin kulitku kering. Tapi aku akan berusaha menjaganya, tapi aku gak nutup-nutupin apa yang sebenernya diriku sendiri gitu. Menurut aku cantik itu gak cuma putih, tinggi, langsing, rambut lurus, gak. Tapi cantik itu adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap dirinya sendiri, yang menghargai dirinya, apapun yang dia miliki. Sampai jumpa di video selanjutnya!